Selamat datang di channel DK8000, kembali bersama Surya disini. Belakang saya sebuah Yamaha X-Max lansiran tahun 2023. Tadi kawan-kawan udah liat kan, seperti apa nyala lampunya dan ya sekilas tampak bodinya. Nah, tanpa banyak kata lagi, mari kita lihat seutuhnya dari si X-Max terbaru ini. Let's go. Oke, ini dia. Kalau mungkin kawan-kawan sekilas lihat, sekilas lihat ya. Mungkin melihat tidak begitu banyak ada perbedaan di Yamaha X-Max lansiran terbaru ini. Ya, lansiran terbaru ini. Karena sekilas lihat juga tidak banyak yang berbeda. Tapi kalau kawan-kawan perhatikan lebih detail, ternyata lumayan banyak ya update-an yang ada di Yamaha X-Max 250 ini. Oke, kita lihat aja dulu yang paling gampang banget update-an yang terlihat adalah ini. Dari si lampunya. Kau saya ngeliat kok mirip-mirip kayak Ducati ya. Kayak Ducati Panigale. Ini sih menurut saya yang jadi center of interest-nya ya. Paling kelihatan banget, yang paling eye-catching banget, ini salah satunya. Dari sisi headlamp. Kalau dari sisi band, cakram, sparkboard. Udah lah, sama aja. Kalau dari warna juga nih kebetulan ada yang warna silver dove ya. Selain silver dove, ada juga nanti warna hitam, warna hijau, hijau dove ya. Terus sama warna merah. Merah itu warnanya glossy. Nah, juga kelihatan perbedaan sedikit di sini adalah dari lampu scene. Lampu scene-nya di sini sudah menggunakan LED. Tapi dipindah ke atas. Kalau kemarin ini X-Max lama kan nggak ada lampu scene-nya. Scene-nya masih di bawah. Nah, sekarang dipindahin ke atas. Itu dia. Terus di sini, kebetulan warna dove. Ini tengah juga warnanya dove. Ini bodi ukulit jeruk. Ini ya di sini pakai ya. Terus untuk windshield-nya. Windshield-nya bisa di adjustable ya, walaupun secara manual. Tadi saya sempat berpikir gimana caranya ya. Ternyata, ini kalian perhatikan ada dua buah lubang ya. Mungkin ini nanti bisa dibuka. Tinggal dipindahin. Nah, yang di bawah ini juga tinggal dipindahin ke sini. Ya, jadilah dia windshield-nya naik. Cuman saya belum ketemu caranya adalah ini. Steering-nya katanya bisa adjustable juga. Mungkin harus bongkar segala macam ya. Saya nggak ngerti. Kalau dia ngerti, tolong kasih tau dong di kolom komentar. Seperti apa cara untuk meng-adjustable si steering-nya. Oke? Terus kita bisa lihat juga perubahan yang amat sangat drastis ada di sebelah handle sebelah kiri ini. Makin rumit tombol-tombolnya cuy. Kok dulu mungkin cuman ada bell, rating, lampu jauh, lampu tinggi. Lampu kanan ada starter, lampu hazard. Tapi sekarang ada sebuah tombol. Tombol yang sekiranya mengendalikan semua menu yang ada di sini. Nah, ini layarnya juga semua udah digital semua. Ya, ntar kita lihat. Sekilas aja dulu. Terus kita lihat lagi. Mana lagi dia? Bentar. Hop. Kita buka di sini. Nah, di sini juga sudah ada apa namanya? Untuk charger ya. Power charger, power outlet. Jadi tinggal bawa adapternya. Mana dia? Adapter tambahan. Karena belum USB ya. Adapter tambahan kayak gini. Nah, baru dicolok. Oke? Seperti itu. Ini masih sama lah. Ini juga masih sama. Tempatnya pembarang. nggak banyak berubah. Terus untuk... Apa namanya? Untuk... Tempat bensinnya juga masih sama. Tidak ada perubahan. Ini kapasitasnya adalah 13 liter. Oh, gede ya. Terus... Tempat pijakan kaki juga nggak ada banyak perubahan. Ya. Cuma yang ada sedikit perubahan di sini adalah mungkin kalian bisa perhatikan dari sisi sebelah sini. Ini ada kayak kisi-kisi angin. Terus di sini bodi kasarnya itu ya. Ini juga semakin... Ya, semakin sedikit. Dan juga untuk warnanya juga nggak begitu banyak sampai ke belakang ya. Sehingga saya dulu kan sampai ke belakang nih warnanya. Sekarang cuma sampai segini aja. Sisanya dikasih bodi kasar. Penghematan. Terus, apalagi? Ini bodi belakang. X-Max, logo X-Max masih sama seperti ini. Cuma di sini ada dipermanis. Ada stikernya. X-Max. Seperti ini. Ini kliknya lebih manis aja ya. Yamaha X-Max ini masih menggunakan tipe mesin liquid cool. 4 stroke SOAC 4 valve ya. Dengan kubikasi tepatnya 249,8 cc. Dengan daya maksimum 16,8 kW pada 7.000 RPM dan torsi maksimum 24,3 Nm pada 5.500 RPM. Untuk bagian jog. Jog juga saya rasa sama aja. Tidak begitu banyak perbedaan. Di sini yang motif kasar. Di sini nggak ada motif-motif lebih kasar lagi. Udah kayak bludur tapi bludur yang kasar gitu ya. Sebelah sini. Oke, kita lihat jognya seperti apa. Jognya, jognya. Oh, oh. Kita pencet dulu. Lalu kita open ke sini. Kita pencet seat. Oke. Lalu kita lihat. Tuh, dua, tiga. Wow. Banyak sekali isinya ya. Ada sandal, ada jas hujan dan segala macam. Tapi yang kelihatan di sini adalah sebenarnya bisa dua helm ya. Itu helm satu di sana. Ini helm belakang. Sini satu lagi. Gede banget jognya ya. Gede banget. Bisa mandiin bayi kali di bawah nih ya kali ya. Oke, oke. Keren, keren, keren. Kita beranjak ke bagian belakang. Ini stop lampnya juga. Dia berubah nih stop lampnya. Nanti kita nyalakan biar kelihatan seperti apa bedanya. Terus mata kucing. Mata kucing ada di sisi kiri dan sisi kanan. Tujuannya apa lagi? Nama juga mata kucing ya. Jadi supaya kalau ada kendaraan dari samping, si XMAX ini tetap terlihat. Tuh, ada sensor di belakang. ABS ya. Itu ada di sana. Terus, sisi kanannya juga tidak banyak perubahan. Kenal potnya masih sama seperti ini. Bentukannya. Tak jauh berbeda. Oke, sekarang kita fokus. Sekarang coba lihat lampunya dulu ya. Oke, kita nyalakan aja dulu biar kelihatan semuanya. Ini dia tampilan dari lampunya. Wah, ganteng banget kan? Wah, ganteng cuy. Ini lampu belakangnya ya. Keren, keren. Sekarang mari kita berfokus pada si speedometernya. Nah, ini ada tampilan seperti ini ya. Failure to pay attention while riding dan blablabla. Ini ya, kawan-kawan, sebelum menggunakan si Yamaha XMAX ini, pastikan kawan-kawan ingin tahu, sudah tahu akan menampilkan menu apa yang ada di sini. Karena sangat berbahaya. Karena pada saat riding, tangan kawan-kawan menggeser-geser menu ini. Takutnya nggak fokus. Seperti itu. Ya, kalau sudah seperti ini, tinggal pencet aja. Ini, klik. Oke, speed visualizer. Itu ada jamnya di sana. Ada suhu. Kita pencet ini untuk tampilkan menu. Ini ya, menu-nya ada. Music, setting. Ini untuk naik turun menu-nya ya. Lalu weather, cuaca, notifikasi, navigasi, meter display, odo. Dah, itu aja. Kita cek meter display. Untuk OK-nya itu tinggal pencet yang tengah ini. Klik. Nah, nanti ada menampilkan takometer. Ada echo, echo ride kayaknya ini. Dan speed. Coba kalau takometer. Ah, takometer seperti ini. Kita lihat ya. Seperti apa sih sebenarnya nyalanya. Wuh, seperti itu. Wow, keren ya. TCS-nya aktif. Traction control system-nya aktif nih. Nyala dia. Seperti itu. Ya. Coba kita cek lagi. Menunya. Salah terus ya. Nah, ini dia. Echo. Mungkin echo ride kali ya. Oh, average-nya. Tampilannya seperti ini. Oke, seperti ini. Terus kita lihat menu yang lain lagi. Ini musik. Connection fail. Oh, ini harus terhubung ke smartphone ya. Harus terhubung ke smartphone. Setting sebentar nih weather. Sama. Harus terhubung ke smartphone. Notifikasi juga harusnya. Terhubung ke smartphone. Navigasi. Sama. Harus ke smartphone. Oke. Kita cek di setting dulu. Setting. Nah, ini ada traction control. Oke deh. Oh, setting-nya cuma ada traction control on sama off gitu aja ya. On, off. Oke. Terus. Kalau sudah. Back-nya. Gimana caranya back-nya nih? Back. Oh, ini untuk tombol menu back-nya nih. Di bawahnya nih. Menu back. Oke. Sekarang connection. Kita cek. Bluetooth. Oke. Terus information reset. Clock. Clock, 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 clock. Auto adjustment. Oke. Ya, kawan-kawan bisa mengatur di sini lah semuanya ya. Lewat tombol yang ada di sini nih. Makanya pastikan sebelum kawan-kawan riding. Di setting dulu semuanya di sini. Agar pada saat riding. Jadi nyaman. Ya. Ini yang layar TFT yang di bawah ya. Nah, untuk yang atas. Ini sudah menampilkan speedometer. Kilometer per jam. Ada Udo di sini. 170 km. Dan juga untuk penunjuk filmeter. Udah. Seperti itu saja. Tampilan dari si Yamaha X-Max terbaru ini. Ya. Gimana menurut kawan-kawan? Motor ini dihargai 66 juta. OTR Jakarta. Kalau Bali saya nggak tahu ya. Mungkin ya mepet-mepet 70 lah ya. Tapi nggak lebih dari 70 sepertinya. Oke. Kalau ada yang punya komentar. Silahkan ditulis di kolom komentar. Seperti apa. Menurut kawan-kawan motor ini oke banget. Atau biasa-biasa saja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan di subscribe. Dan kelamatan ribu. Have a next day. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax